Gue pengen denger sambil nge-charge HP, bisa pake wireless gitu. Gampang sebenernya, tapi hidup dibikin mungkin susah. Hari ini Rini tuh lagi break ya, karena sedikit lagi bakalan di shooting, tapi Rini pengen kasih liat ke pemirsa gue buat semua nih. Kira-kira kisi lagi. Kira-kira isi tas aku ada apa Aisyah? Penasaran? Penasaran? Penasaran dong? Ya udah, kasih tau ga ya? Kasih tau ga ya? Bisa rendah. Langsung aja kita bakalan liat isi tas hari ini sona seperti apa. Langsung? Oke. Oke pemirsa, jadi ini tas aku, dan aku bakalan langsung ngeliatin ke kalian. Isi tas aku tuh sebenernya apa aja sih? Jadi sebenernya aku punya, bukan cuma satu handphone tapi dua. Kenapa harus dua? Ini tuh emang khusus banget buat aku denger lagu. Jadi kalo misalnya lagi senggang atau lagi break, ini tuh, ini berguna banget buat gue dengerin lagu. Udah pasti bakal kepake terus. Terus ga lupa dompet. Dompet ini. Dompet tuh isinya apa? Poto cowoknya kan? Karena gue ga ada cewek-ceweknya ya. Feminim-feminimnya. Jadi dompet gue emang agak kayak cowok. Ya biasa lah guys. Kalo kalian bisa melihat. Eh ga boleh liatin gini. Terus banyak banget sama kartu-kartu diskon ya. Maaf nih. Niak. Terus kartu-kartu bermain tapi ga bisa digunakan lagi. Ini liatin aja. Banyak banget ya. Banyak banget. Guset. Engga suka ngerek. Engga ada cewek. Pemirsa, gue lupa. Niak. Terus kartu-kartu bermain tapi ga bisa digunakan lagi. Ini liatin aja. Banyak banget ya. Engga suka ngerek. Engga ada cewek. Terus pemirsa, gue lupa. Waktu itu gue pernah nih. Naik apa? Greta. Greta. Dan lupa dibalik. Hidup banget. Udah gosong itu. Tapi ga gue buang gue lah. Buat maaf. Dibut kenangan. Dan otomatis. Gue punya gini dong. Oh iya. Eh iyalah. Wajib ya. Wajib lah itu. Pajak. Aduh banyak banget pemirsa. Gue kayaknya ga bisa melibrate. Iya banyak banget ya. Nih. Peletar kecil. Koin masnya. Koin gue yang berharga. Pemirsa. Tau ga? Kalo ga ada ini ga ada sejuta. Tau ga? Penting banget. Itu isinya kartu doang ya. Ga ada foto-foto. Foto-foto sih ga ada. Coba deh pemirsa liat. Ini ga ada. Ga ada dompet-dompet ini. Terus dompetnya tuh udah kayak gini. Tolong ya. Kalo ulang tahun saya. 19 September 2020. Beliin saya dompet. Mana tuh. Hari ini-hari ini fanbase. Beliin gue dompet. Wah banyak banget nih pokoknya. Wah. Tuh hampir jatuh semua. Wah. Gue liatin kalian semua. Ntar kalian yang bikinin ya. Banyak banget ya. Banyak banget tuh pemirsa. Oh iya. Gue juga punya ini. Post-foto nih liat nih. Cakep kan. Gila. Cakep banget. Mirim ga? Mirim. Terus. Oh iya. Gue juga punya backup. Kalo misalnya ada data-data apa yang perlu gue copy. Pasti. Ini flash disk. Kan hape udah canggih ya pemirsa. Gampang banget. Gampang banget. Aduh. Mohon maaf. Duit gue cuma-cuma kayak gini. Ini tuh kalo lagi. Duit banget ya dikeluarin ya. Duit gitu kan. Tuh hidup. Ini gini amat. Masih ada 2 ribu. Tapi ini penting banget loh. Kalo misalnya mau keluar. Zaman sekarang. Kudu ada. Duit-duit kecil. Biar parkir gampang. Kan. Udah. Ini udah selesai nih bongkar-bongkarnya disini. Terus. Nah ini penting banget. Eh ada rambut gue yang gom banget. Ini penting banget kalo kalian. Mau main game online. Ini namanya kacamata pendingin. Tapi gue saranin sih buat temen-temen semua. Buat pemirsa Gospot. Kalo misalnya kalian mau mabar bareng gue. Ya kan. Harus pake kacamata pendingin. Soalnya ini membantu banget buat kalian. Matanya gak capek. Gak lelah. Terus gak keliatan kusam kalo abis main. Ini wah. Berguna banget. Kalo main gamenya apa? PUBG atau. Aku biasa main. Mobile Legends. PUBG. Mobile Legends. Nah kalo misalnya yang. Ringan-ringan. Ludo lah ya. Tau gak sih Ludo. Tau tau. Ayo online. Call me. Apalagi yang terbiasa. Oke. Sisir. Sisir bukan hanya satu. Saya punya dua. Yang satu ini sisir sih sebenernya. Kalo buat kayak ngerapiin. Kalo ini cuma buat kayak. Ada efek-efek aromaterapi. Efek-efek refresh. Nyolokan cuma ada satu colokannya. Nanti kalo misalnya. Gue pengen denger sambil. Apa. Nge-charge HP. Bisa pake wireless. Gitu. Gampang sebenernya. Tapi. Hidup dibikin bikin susah. Hehehe. Berarti yang wajib dibawa. HP sama power bank ya. Yang wajib dibawa tuh. Ini. Dompet. Ya gak ada dompet gak bisa pilih ya. Betul. Dompet. Terus. Kacamata. Headset. Emang HP. Udah. Menurut aku itu. Gue orangnya suka banget denger musik. Jadi. Tanpa musik. Aku tidak hidup. Weh. Sangis. Itu juga nih pemirsa. Itu bagian depannya sekarang? Nah. Bagian depan sih bener. Gue ada koyok. Hehehe. Kalo gue capek. Hehehe. Kalo gue capek. Mending pake koyok dah. Udah nikmat. Ambil tiduran ya kan. Gak perlu ada yang nijet-nijet. Udah ada pijet sendiri. Udah ada panas-panasnya gitu. Terus. Ini. Lipty. Harus. Gila penting banget tuh. Bawa kemana-mana. Biar yang gak pucat. Sudah dengeran gak sih? Dan. Gue mau tunjukin ke kalian. Gue punya masker. Nah. Unikanya tuh. Unikanya nih. Gue juga rupanya deh. Ini. Ini gue beli sih. Di online. Gue berharapnya muka gue jadi kayak Limit Hole. Tapi. Ternyata gak gak mau bisa. Muka gue malah jadi lucu gitu ya kan. Gak apa-apa. Yang penting Limit Hole udah ada dalam. Hahaha. Bisa-bisa. Bisa. Coba. Kota dulu. Sat. Sat. Kenca semika. Oh. Pangeran di RCT ini. Aku jadi Citra. Nah. Citra tuh. Emang. Jadi kayak. Sahabat baiknya si Putri gitu loh. Karena Putri ini kan. Kayak. Baru pindahan nih. Dari. Tempat kuliahnya. Kita. Dan. Dia kayak. Ya masih nyari-nyari lah. Ini kayak gimana. Kampusnya. Dateng lah tuh. Hari ini sebagai Citra. Asik. Jadi temen baik. Dan. Karakternya kayak gini sih. Sebenernya. Yang agak boy style. Tapi bukan juga yang terlalu. Apa ya. Tomboy juga. Tapi. Emang. Gayanya suka kayak gini. Terus. Orangnya cheerful. Ceria. Dan. Sebenernya mau banget. Buat bantuin si Putri. Tapi. Karena. Aku sendiri. Emang statusnya gak terlalu setinggi. Pangeran. Dan kawan-kawannya. Jadi kadang. Yah. Suka hopeless. Sama putus asang. Gak bisa bantuin si Putri gitu. Nah. Ingin tau keseruannya. Jangan lupa nonton. Setiap hari. Oke. Oke pemirsa. Ada citra di situ. Kalau untuk karakternya sendiri. Di dunia nyata. Dengan di cerita tahun. Agak sama atau berbeda nih. Wah. Ini kayak turun dikit. Sorry. Wah. Kalau dari aku ya. Ini udah mirip. Hari ini di dunia nyata sih. Pemirsa. Soalnya emang gaya aku. Aku suka yang kayak gini juga kan. Dan terinspirasi dari gaya-gaya Korea. Yang kayak. Ada luaran. Atau oversize. Oversize. Apa. Kaos-kaos oversize. Atau kemeja-kemeja oversize. Kayak gini gue suka banget nih. Dan. Emang nyaman banget buat gue. Buat olahraga. Gitu-gitu. Walaupun bawaannya dari. Perpejenan ya. Miss-miss. Tapi. Bukan berarti. Gaya gue. Gak bisa. Boys kayak gini. Asik. Tuh. Tuh. Ini pengalaman shooting pertama apa gimana ya? Pas sebelumnya ada. Udah pernah. Main sinetron. Kalau pengalaman sih. Emang ini. Untuk. Untuk. Sinetron. Ini sinetron kedua. Tapi. Perannya. Emang lebih. Lebih. Ke arah. Sinetron kedua ini. Jadi. Ya. Bisa dikatakan. Ini sebagai. Sinetron pertama. Hari ini. Sebagai. Pemeran. Citra. Gitu-gitu. Ada tantangan sendiri gak? Luar dari kamu sendiri. Oke. Tantangan tersendiri. Itu banyak banget. Menurut aku. Karena. Aku tuh. Orang menado asli. Pemirsa gospod. Asik. Dan orang menado asli. Itu kalian pasti tau lah. Logatnya. Kayak gimana. Ya kan. Dan. Gue aja ngobrol kayak gini. Dikira kayak ngegas gitu. Dan tantangannya itu. Gue harus. Extra. Menahan. Ya kan. Ngobrolnya. Harus santai. Harus. Kesannya kayak biasa-biasa aja. Padahal menurut gue ini udah biasa banget. Dan. Tantangannya itu. Gue harus. Menahan. Asik. Biar logat gue gak keluar. Itu sih. Sama. Apa ya. Mungkin. Karena gue kebiasa. Jadi host. Jadi presenter. Bawaan formalnya. Kadang kebawa gitu. Padahal kan. Kalau jadi. Pemain sinetron. Bawaannya harus santai. Harus. Biasa aja. Harus ngikut sesuai karakter. Itu aja sih. Buong. 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 Buong.